Menyikapi situasi gangguan keamanan yang terjadi di Papua, khususnya di Kabupaten Puncak, membuat Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Ustadz Alpayage menghimbau kepada masyarakat di tanah Papua agar bersama-sama menjaga keamanan dan jangan mudah terprovokasi. Untuk menjaga keamanan bukan hanya tugas TNI Polri dan juga pemerintah, namun masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk bersama-sama menjaga kamtibmas di setiap daerah yang ditempati masyarakat bersama keluarga, agar selalu aman, damai dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Dirinya sebagai tokoh agama sangat mengharapkan hal tersebut kepada masyarakat di Papua. Alpayage menuturkan Indonesia merupakan negara yang sangat besar berbagi suku budaya dan bahasa ada di Indonesia, apalagi Papua merupakan miniatur Indonesia. Seluruh orang Indonesia di Papua ada. Oleh karena itu merupakan suatu anugerah besar yang diberikan Tuhan di negeri Papua ini. Karena perlu kita pahami keselamatan, keamanan adalah di atas segala-galanya. Bagaimana kita akan bisa membangun negeri ini, bagaimana kita akan membangun bangsa ini, kalau di sana-sini tidak ada keamanan, keselamatan untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, saya juga ingin sampaikan bahwa keamanan ini bukanlah hanya tugas TNI, Polri, pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tapi keamanan ini kita sebagai masyarakat sipil, masyarakat biasa, punya kewajiban untuk bersama-sama menjaga tanah ini, menjaga negeri ini, menjaga diri kita. Selain itu juga beberapa bulan lagi, Papua kita akan menyambut PON 20 tahun 2021. Dirinya berharap kepada seluruh elemen masyarakat agar menjaga keamanan sehingga pelaksanaan PON pada bulan September mendatang, bisa berjalan tanpa ada masalah atau gangguan keamanan. Kornelia Modumi, INews Cepura, melaporkan. Beragam informasi melalui klien yang masih akan hadir kembali Ruta Pelawang bersama kami.